Dan Pemirsa saatnya kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, khususnya di libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan bergabung dengan petugas NTMC Polri, ada Briptu Susan dari kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Briptu Susan, silahkan dengar laporan Anda. Ya baik, terima kasih Valencia dan juga Iqbal. Selamat pagi Pemirsa. Kami laporkan langsung bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di lapangan tepatnya di Simpang, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Pada pagi hari ini menjelang tahun baru situasi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau cukup ramai lancar. Dari arah Cilenyi maupun Sumedang yang akan menuju ke arah Bandung Kota terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan masih dapat melaju dengan batas yang normal dan didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 yang berplat lokal. Namun kami masih menemukan atau masih terlihat juga plat kendaraan dari luar kota Bandung yang sesekali melintas pada kawasan ini. Dan jumlah volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan hamin satu malam pergantian tahun. Mengingat kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata atau yang banyak dikunjungi dan juga diminati. Dan kendaraan yang datang dari Buah Batu yang akan mengarah ke Kiara Condong maupun exit tol Buah Batu cukup lancar. Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami mengimbau bagi para pengendara yang akan melintas untuk sabar dalam menunggu traffic light dengan berhenti di belakang garis top untuk memberi kesempatan bagi para pejalan kaki. Juga di kawasan ini banyaknya aktivitas masyarakat seperti pedagang pada traffic light. Para pesepeda yang sesekali melintas oleh karena itu kami mengimbau untuk tetap menjaga konsentrasi Anda saat berkendara dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengguna jalan lainnya. Dan harap para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan yang datang dari exit tol Buah Batu, Cilenyi dan juga Kiara Condong yang akan menuju ke pusat kota Bandung. Dikarenakan jalan ini sering dilalui kendaraan bermuatan berat sebagai jalan penghubung maksud kami penghubung arteri palimanan Cilenyi dan juga Bandung. Untuk itu bagi para pengendara yang bermuatan berat agar tetap menjaga lajur dengan semestinya dan mengutamakan keselamatan Anda daripada kecepatan. Dan bagi masyarakat yang berencana untuk melewati malam tahun baru di kota Bandung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni akan ditutupnya flyover Pasopati mulai pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dikarenakan menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang berhenti untuk menonton atau melihat pesta kembang api di malam tahun baru. Dan kami informasikan berdasarkan surat keputusan bersama oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR bahwa perbatasan operasional angkutan barang selama libur natal 2023 dan tahun baru 2024 untuk di jalan tol dan non-tol mulai tanggal 27 hingga 30 Desember 2023 dan akan dilanjut pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2024. Dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, untuk kendaraan sumbu 3 ke atas dan angkutan barang tidak diperbolehkan menggunakan jalur arteri. Untuk itu kami harapkan bagi Anda pengendara untuk mengikuti kebijakan yang sudah berlaku. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam. Laka lantas terjadi sebanyak 166 kasus laka lantas dengan rician 8 meninggal dunia dan 11 luka berat serta 123 luka ringan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu menjaga batas normal kecepatan Anda dan juga selalu berkonsentrasi saat berkendara dan tidak menggunakan handphone di saat berkendara. Dan untuk informasi lalu lintas kami selalu siap melayani Anda di 1 x 5669 dan SMS center kami di 91119. Demikian Brip2 Susan melaporkan selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan-rekan di studio. Baik terima kasih. Brip2 Susan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelaxu berkendara jela. Jelak으� Jelakar